Intro Bertempat di Gerlembu Peteng Tulungagung, 14 klub elit bola voli putra sejawa timur Selama 6 hari, dari tanggal 2 hingga 7 Desember Akan berebut menjadi yang terbaik di olahraga bola voli di Jawa Timur Dalam Kapol Reskap, yang disengarakan oleh Tahras Tulungagung Kejuaraan ini, selain untuk memberiakan perkhidmatan si Games ke-30 di Filipina 2019 Juga untuk memperingati hari jadi 814 Kapol Respirasi Tulungagung Dalam pertandingan yang memperebutkan tiala bergilir Kapol Respirasi Tulungagung dan uang pembunyian Akan menggunakan sistem pertandingan setengah kompetisi Untuk mengejar jadwal hingga grand final nanti Dalam satu hari, yang digelar di malam hari harus menyelesaikan 2 pertandingan babak jenisnya Menurut Kapol Res Tulungagung, yang juga selaku ketua persatuan bola voli seluruh Indonesia PBVSI, Pemcap Tulungagung Kejuaraan bola voli antar klub putra sejawa timur Untuk mencari bibit-bibit atlet muda bola voli Jawa Timur yang potensial Yang nantinya dapat berbicara banyak hingga tingkat internasional Jadi hari ini kita melaksanakan pembukaan turnamen Kapol Respirasi Dalam rangka AUT Kota Tulungagung yang ke-8, kelas 14 Berupakan rangkaan juga AUT Pembatu Jadi hari ini tadi kita bersama Bang Dandim Sama Prof. Gunda juga melaksanakan pembukaan ini Jadi akan dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 Di hari pertama dan pada pertandingan pertama Mempertemukan RBC Tenggala dengan mitra utama kediri Yang berkesudahan 3-0 untuk pemenangan RBC Tenggala Yang bermaterikan pemain-pemain muda Dari Tulungagung, Agus Bondan melaporkan